selamat datang di channel youtube tong channelnya akan membantu permasalahan bosbis semua kalau nih waktu yang mau sharing gimana cara kita membatalkan pesanan yang sudah diproses di tokopedia jadi ini bosbis bisa masuk ke aplikasi tokopedia lalu pilih menu transaksi di kanan bawah nah ini saya ada satu pesanan yang sedang diproses mau saya batalkan ya jadi ini mau ganti kurir sih ini kan dikirimnya oleh si cepat, jadi saya mau ganti kurir dengan gojek atau go send lalu bosbis semua tinggal klik aja disini 3 titik di kiri bawah lalu klik batalkan pesanan nah ini tulis alasannya kenapa kita ingin membatalkan pesanan dan ini harus approval dari ini ya approval dari penjual, karena kalau gak ada approval dari penjual kita gak akan bisa membatalkan pesanan karena ini sudah diproses nah ini kita pilih aja saya ingin mengubah pengiriman kita klik ingin mengubah kurir ya kita klik lagi lalu ajukan pembatalan nah ini kita harus tunggu dulu dari sellernya kalau misalnya kalau sellernya bisa approve kita bisa order lagi ganti kurir kalau misalnya ternyata sellernya gak approve ya berarti kiriman kita akan dikirim oleh kurir yang ini yang sudah ditentukan si cepat oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau basbiz semua suka dengan video jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati